Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel youtube Kepoini Islam Apa kabar sahabat islam semuanya Semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Sotoah menyebut kisah Ayyub dalam surah Al-Anbiya Allah berfirman Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar Dan kami masukkan mereka ke dalam rahmat kami Sungguh mereka termasuk orang-orang yang saleh Quran surah Al-Anbiya ayat 85-86 Dalam surah Sat, Allah juga berfirman Setelah menyebutkan kisah Ayyub Dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishaq, dan Yaakub Yang mempunyai kekuatan-kekuatan yang besar Dan ilmu-ilmu yang tinggi Sungguh kami telah menyucikan mereka Dengan menugrahkan akhlak yang tinggi kepadanya Yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat Dan sungguh, di sisi kami Mereka termasuk orang-orang pilihan yang paling baik Dan ingatlah Ismail, Ilyas, dan Zulkifli Semuanya termasuk orang-orang yang paling baik Quran surah Su'at ayat 45-48 Tekstual ayat Al-Quran yang menyebut Zulkifli Dengan pujian bersamaan dengan para tokoh Nabi ini Menunjukkan bahwa ia adalah seorang Nabi Dan inilah yang masyur Sebagian lainnya menyatakan Bahwa Zulkifli bukan Nabi Hanya orang saleh, bijak, dan adil Ibnu Jarir tidak memberikan pendapat apapun dalam hal ini Ibnu Jarir dan Abu Najib meriwayat ke Nabi Mujahid Zulkifli bukan seorang Nabi Ia hanya seorang saleh Ia menjamin kaumnya untuk mengurus persoalan mereka Memutuskan perkara diantara mereka dengan adil Ia melakukan hal itu Karenanya ia disebut Zulkifli Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan Dari jelur Dawud bin Abu Hin Dari Mujahid ia mengatakan Saatnya sabaran jak tua Ia berkata Aku akan menunjuk seseorang sebagai penggantiku Untuk mengurus kaumku selagi aku masih hidup Agar bisa melihat bagaimana kerjanya Ia kemudian mengumpulkan semua orang Lalu mengatakan Siapa yang mau menerima tiga hal dariku Akanku tunjuk sebagai penggantiku Puasa pada siang hari Solat pada malam hari Dan tidak marah Seseorang yang dipandang hina Kemudian berdiri lalu menjawab Aku Yasa bertanya Kau berpuasa pada siang hari Solat pada malam hari Dan tidak marah Ya jawabnya Yasa menolak orang tersebut pada hari itu Yasa kemudian mengatakan hal yang sama pada hari yang lain Orang-orang diam Lalu orang tersebut berdiri dan menjawab Aku Akhirnya Yasa menunjuk orang tersebut sebagai penggantinya Iblis kemudian berkata kepada para setan Godalah si fulan Namun mereka tidak mampu menggodanya Akhirnya Iblis mengatakan Biarkan aku saja yang menghadapinya Iblis kemudian menemui orang tersebut dalam wujud orang tua renta dan fakir Ia datang menemui orang tersebut saat tengah tidur siang Ia tidak pernah tidur pada malam maupun siang hari selain pada saat itu Iblis mengetuk pintu lalu orang tersebut bertanya Siapa itu Iblis menjawab Orang tua yang teraniyaya Ia bangun lalu membukakan pintu Iblis kemudian menceritakan permasalahannya Iblis mengarang cerita Aku dan kaumku terlibat permusuhan Mereka memperlakukan diriku secara semena-mena Melakukan ini dan itu padaku Iblis terus berbicara hingga waktu sore tiba Dan kesempatan untuk tidur siang habis Orang tersebut kemudian berkata Jika kau mau datang sore nanti Aku akan mengembalikan hakmu Pada sore harinya Orang tersebut duduk di majelisnya Ia melihat kesana kemari Apakah pak tua datang Namun ia tidak melihatnya Pada keesokan harinya Ia kembali memutuskan perkara diantara orang-orang yang bertikai Ia menunggu-nunggu pak tua tersebut Tapi tidak juga datang Ia kembali untuk tidur siang Saat tidur Iblis datang lalu mengetuk pintu Ia bertanya Siapa itu Iblis menjawab Orang tua renta yang teraniyaya Ia membukakan pintu Lalu berkata padanya Bukankah sudah kukatakan padamu Saat aku duduk memutuskan perkara orang Silahkan kau datang padaku Iblis mengarang-arang cerita Mereka adalah kaum yang paling buruk Saat melihatmu duduk memutuskan perkara Mereka akan mengatakan Kami akan memberikan hakmu Namun setelah kau pergi Mereka akan mengingkari hakmu Orang tersebut berkata Pergilah Temuilah aku sore nanti Ia tidak sempat tidur siang Pada sore harinya Ia melihat kesana kemari Tapi tak melihat pak tua tersebut Ia mengantuk berat Lalu berpesan pada salah seorang keluarganya Jangan kau biarkan siapapun mendekati pintu ini Aku mau tidur Aku mengantuk sekali Pada saat seperti itu Iblis datang Lalu orang yang menjaga pintu berkata Jangan mendekat Iblis berkata Aku kemarin sudah menemuinya Dan akan aku utarakan persoalanku padanya Si penjaga pintu berkata Tidak Demi Allah Ia memerintahkanku Agar tak seorang pun mendekati pintu Saat iblis tidak bisa berbuat apa-apa Ia melihat ada lubang di dinding rumah Lalu memanjatnya Kemudian masuk ke dalam rumah Ia mengantuk pintu dari dalam Orang tersebut terbangun Lalu berkata Hai si fulan Bukankah aku telah memerintahkanmu Untuk tidak datang saat aku tidur Iblis itu berkata Demi Allah Kau tidak didatangi melalui pintu ini Pikirkan dari mana kau didatangi Atau tamu Ia berdiri menghampiri pintu Dan ternyata Pintunya masih terkunci Seperti yang ia kunci Iblis itu berada di dalam rumah Bersama orang tersebut Orang tersebut mengenali iblis itu Lalu berkata Kau pasti musuh Allah Betul jawab iblis Iblis meneruskan Kau membuatku tak berdaya dalam segala hal Akhirnya aku melakukan semua yang kau lihat ini Untuk membuatmu marah Karena itulah Allah menyebutnya Zulkifri Karena ia menjamin untuk melaksanakan suatu hal Lalu ia penuhi janjinya itu Ibn Abi Hatim juga meriwayatkan kisah dari Ibn Abbas Mirip dengan rangkaian kisah di atas Demikian juga yang diriwayatkan dari Abdullah bin Haris Muhammad bin Qais Anak bungsuh Yairah Dan kalangan salaf lainnya Ibn Abi Hatim menuturkan Ayahku bercerita kepada kami Abu Jamhir bercerita kepada kami Said bin Bashir memberitakan kepada kami Kau tadah bercerita kepada kami Dari Kinana bin Akhnas Ia berkata Aku mendengar Al-Ash'ari Maksudnya Abu Musa Menyampaikan khutbah di atas mimbar ini Zulkifri bukan seorang nabi Ia hanya orang saleh Setiap harinya Salat seratus kali Zulkifri menjamin untuk menjalankan amanat agama Sepeninggalnya atau yasa Setelah itu Ia salat seratus kali setiap hari Karena itu Ia disebut Zulkifri Ibn Jarir juga meriwayatkan hadis ini Dari jalur Abdul Razak Dari Makmar Dari Kota Dah Ia berkata Abu Musa Al-Ash'ari mengatakan Kota Dah menyebutkan Rewet di atas dengan sanat terputus Sementara hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad berikut Asbad bin Muhammad bercerita kepada kami Akmasi bercerita kepada kami Dari Abdullah bin Abdullah Dari Sa'ad Bekas Budak Palha Dari Ibn Umar Ia mengatakan Aku mendengar suatu hadis Dari Rasulullah SAW Andai aku tidak mendengarnya sekali atau dua kali Ibn Umar menyebut hingga berkali-kali Tentu hadis ini tidak aku sampaikan Aku mendengarnya lebih dari itu Beliau menyampaikan Kifri berasa dari Bani Israel Ia tidak pernah menjaga diri untuk melakukan dosa Suatu ketika Seorang wanita datang menghampirinya Lalu ia beri 60 dinar dengan syarat mau ia setubuhi Setelah Kifri duduk di atasnya Layaknya seorang suami berada di atas istrinya Wanita tersebut gemetar dan menangis Kifri kemudian berkata padanya Kenapa kau menangis? Apa aku memaksamu? Wanita itu berkata Tidak Tapi aku belum pernah melakukan perbuatan seperti ini Aku melakukan ini karena kemiskinan Kifri berkata Kau rela melakukan ini Padahal kau belum pernah melakukannya sama sekali Kifri turun lalu berkata Bawalah dinar-dinar itu pergi bersamamu Setelah itu Kifri berkata Demi Allah Kifri tidak akan pernah lagi mendurhakai Allah Kifri kemudian meninggal dunia pada malam hari itu Pada pagi harinya Di depan pintu rumahnya tertulis Allah telah mengampuni Kifri At-Tirmizi juga meriwayatkan hadis ini dari Akmasi dengan matan yang sama Ia menyatakan hadis ini hasan Ia menyatakan bahwa Sebagian ahli hadis lain juga meriwayatkan hadis ini Dan sanatnya bertemu pada Ibn Umar Hadis ini gorib sekali Di dalam sanatnya juga ada perawi yang perlu dikritisi Karena saat dalam sanat rewayat ini Di komentari Abu Hatim sebagai berikut Aku tidak mengenalnya Selain melalui satu hadis Ibn Hibban menyatakan Sebagai perawi thikah Tidak ada yang meriwayatkan darinya Selain Abdullah bin Abdullah al-Razi Jikapun rewayat ini mahfuz Atau terjaga kesahihannya Toh yang disebutkan bukan Zul Kifri Yang disebut dalam hadis ini Hanya Kifri tanpa menyebutkan Idhafah atau Zul Berarti Kifri yang dimaksud adalah orang lain Bukan Zul Kifri yang tertera dalam Al-Quran Terima kasih telah menonton!